Karena terekam kamera pengawas pembobol rumah warga kebalikan barang hasil curian ke korbannya melalui ojek online, pelaku juga menyelipkan surat permintaan maaf karena terpaksa mencuri karena terlilit hutang pinjaman online. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pencuri mengambil barang berharga di rumah Indris Vianto yang terletak di pelumahan Taman Pondok Jati, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada selasa sore. Pelaku menyatroni rumah korban yang saat itu ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Pelaku masuk rumah korban melalui atap belakang. Korban baru menyadari rumahnya telah disatroni pencuri pada Rabu pagi dan langsung melaporkannya ke polisi. Namun pada Rabu malam korban menerima paket melalui ojek daring. Paket itu ternyata dikirim oleh sang pencuri. Pasalnya paket berisi sebagian besar barang yang dicuri. Namun hanya perhiasan senilai 3 juta rupiah yang tidak dikembalikan oleh pelaku. Di dalam paket juga terdapat surat permintaan maaf dari pelaku. Ia mengaku terpaksa mencuri karena terlilit hutang pinjaman online. Rabu sekitar jam 6 atau jam 7 ada gojek ngirim paket ke sini. Saya tanya dulu, itu paket apa mas? Paket laptop. Saya merasa nggak order itu. Saya tahan dulu driver gojeknya. Saya buka ternyata barang yang dicuri tadi. Kecuali perhiasan yang emas yang berharga yang sudah ada suratnya. Kemudian di dalamnya sudah ada surat itu tadi. Permintaan maaf itu tadi. Dan ternyata orangnya tahu saya. Kira-kira yang hilang totalnya berapa? Sekitar 3 jutaan mungkin ya emas 4 gram totalnya. Usai melakukan olah TKP, polisi berkoordinasi dengan penyedia aplikasi ojek online untuk mengetahui identitas pencuri. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.